Kauan-kauan bisa perhatikan, ini ada di kota Tanggerang, letaknya ada di Sela Pajang Jaya. Kalau kita susur sampai ujung, ini semua tempat sampah tapi bukan dikatakan sebagai TPA. Di sampingnya ada pertanaman, nanti kita lanjut lagi, thank you. Pagi ini kita menemukan adanya tempat pembungan sampah liar. TPA saya juga gak ngerti maksudnya apa ini banyak sampah di pinggir bandara. Terus kemudian kami juga menemukan disini adanya mobil dinas ini. Mobil warna kuning bertuliskan bantuan tapi gak jelas nih dari pemerintahan mana. Apakah pemerintahan kawupaten Tanggerang atau kota Tanggerang tanpa, kami menemukan tanpa supir. Ini ada plat nomornya, B9758. Para ini sampah semua dibuang secara liar, di pinggir pager bandara. Tepatnya ini masih masuk ke Lurahan Selapajang Jaya. Sepanjang Jaya tanah yang dibebaskan oleh Masakura. Jaya tanah yang dibebaskan oleh Masakura. Kita sangat miris dan sangat disayangkan adanya TPA liar di area bandara Soekarno-Hatta. Yang notabene merupakan aset milik pemerintah. Dan yang anehnya lagi, kita mengetahui sampah-sampah tersebut kebanyakan dari area Jakarta dan dari sampah bandara Soekarno-Hatta pun ada beberapa juga masuk ke sana ketika data yang kita lihat. Kita mengetahui juga mekanismenya pembuangan sampah di area tersebut dilakukan pada malam hari. Ya, menurut kita itu pasti ada pembiaran. Kenapa kita katakan ada pembiaran? Karena dugaan kami pembiaran tersebut dilakukan oleh oknum-oknum yang terkait dalam hal ini. Dugaan kami sampai hari ini menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah itu sangat melanggar karena disebutkan di Undang-Undang tersebut bagaimana mekanisme dan sistem pengelolaan sampah. Terima kasih telah menonton!